Halo ya what's up guys, balik lagi bersama gue disini leon di channel online kun di konten yang mungkin sangat nostalgia banget ini coy ya dimana gue bakalan rekomendasiin ke kalian anime-anime seperti dulu lagi gitu ya mungkin kalian sedikit kaget karena gue udah pernah bilang di video-video sebelumnya kalau emang gue udah beneran pengen berhenti tapi di video kali ini gue buat lagi iya kalau kata gue mah wong saya suka kok tapi yang gak beneran gue tuh dulu pernah janji kalau emang gue pengen buat konten rekomendasi lagi di tahun depan jadi ya makanya aku buat lagi video kayak gini coy jadi ya kalau emang kalian gak suka yaudah kalian gak suka kalau emang kalian suka kalian tonton gitu aja lah pokoknya oh iya jadi gue lupa bilang kalau emang di tema video kali ini adalah video yang dimana gue rekomendasiin anime terbaik yang keluar di tahun 2023 ini coy oh iya ntar by the way anime fullnya bakalan ku taruh di website gue yaitu adalah nekuro.com coy yang dimana website itu adalah website yang menyediakan anime, game, dan manga yang sangat ter the best the best lah pokoknya jadi ya kalian langsung aja mampir ke website itu dan jangan lupa gabung discordnya juga supaya lebih rame lagi nantinya oke gitu aja mungkin bacot dan promosinya kita langsung masuk aja ke list anime terbaik di tahun 2023 anime pertama ada anime dengan judul 3 piece the animation ya jadi pada awal tahun 2023 kemarin kita sempat dikagetkan dengan anonsmen anime 1 ini yang dimana ini adalah anime lanjutan atau anime filler mungkin dari anime masterpiece the animation ya kalian sepu-sepu udah pasti tau lah kalau emang anime 1 ini itu adalah anime yang bener-bener masterpiece banget coy jadi ya anime 3 piece the animation 1 ini itu rilis pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2023 dengan satu episode doang yang statusnya udah finish airing coy dan by the way ini tuh diproduksi oleh studio pink pineapple habis napas gue nying kalau emang ceritanya di anime 1 ini tuh bisa dibilang kurang lebih sama semua cuman lebih difokuskan ke karakter mirasannya aja coy disambung dengan tema-tema festival ya kan tapi disini tuh memiliki kontroversi karena emang mirasan di versi 3 piece the animation sama mirasan di versi masterpiece the animation itu grafiknya sedikit beda ya gue kalau gak salah dulu pernah ngebuat videonya sih cuman kayaknya udah ku hapus gak tau gimana tapi ya ini tuh beneran beda gitu dari masterpiece dan versi 3 piece nya tapi yaudah lah ye mau bagaimana lagi gitu coy jadi ya gitu aja mungkin seperti biasa kalian coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama oke langsung lanjut aja lagi kita ke anime yang kedua di kedua ada anime Majowa Kekyoku Sono Kyaku To The Animation anime 1 ini rilis pada bulan Februari tanggal 24 tahun 2023 dengan 2 episode yang statusnya masih unknown coy dan by the way ini tuh diproduksi oleh studio Pink Pineapple jadi ya anime 1 ini itu memiliki cerita yang dimana ada sebuah witch atau penyihir-penyihir yang dimana dia tuh jago ngeramal-ngeramal gitu nah suatu hari ada bocil ngep-ngep atau sota yang dateng ke tokonya dan dari situlah dia mulai menjadi pelanggan setianya coy ya kalian bisa tebak lah anime 1 ini tuh bakalan ngarah kemana ceritanya dan ya by the way kalian udah tau kalau emang shotkui-shotkui itu pasti bakalan menjadi list terdebest yang bakalan pasti kumasukin di video-video begini dan kayaknya udah lumayan lama banget ya anime tuh gak ngeupdate tema sota gitu dan akhirnya kita dapet di tahun ini dan lumayan banyak juga dan ada beberapa yang bakalan kumasukin di video kali ini jadi kalian stay tune aja coy gitu aja mungkin tentang anime 1 ini kita langsung lanjut lagi aja ke anime yang ketiga di anime ketiga ada anime kelas D otoko wa boku hitori jadi ya seperti namanya anime 1 ini itu akan menceritakan tentang sebuah otoko atau laki-laki yang sendirian di kelasnya ya tapi konteksnya dia tuh bukan sendirian karena emang dia gak punya temen atau setboy, wibu, bobawa gitu ya enggak coy, yang dimana dia itu sendirian karena emang dia satu-satunya laki-laki yang ada di kelas itu lainnya semua cewek anjing dikarenakan dia itu beda sendiri dari yang lain membuat dia dibully oleh teman-teman atau preman kelas yang ada di sana coy jadi ya dia itu sampai sedih dan kesakitan-kesakitan begitu ya ya jadi by the way anime 1 ini itu memiliki satu episode dengan status yang unknown dan rilis pada tanggal 3 bulan Maret tahun 2023 kemarin produksinya anime 1 ini diproduksi oleh Loon Picture dengan studio T-Rex coy gitu aja mungkin anime ketiga yang ada di list kali ini kita langsung lanjut lagi aja ke anime selanjutnya di anime keempat atau di list keempat ada anime stay with the animation ya jadi anime 1 ini mungkin adalah anime milab terbaik sepanjang masa karena emang di anime 1 ini itu milabnya bener-bener berbentuk milab gitu jadi ya kalau emang ceritanya disini bakalan ada 2 heroine atau 2 karakter perempuan yang dimana mereka tuh lagi jalan-jalan biasa dan yaudah sih gitu doang ceritanya tamat jadi ya by the way anime 1 ini itu memiliki satu episode doang dengan status finish airing atau yaudah finish lah bisa dibilang yang dimana rilis pada tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 dan diproduksi oleh studio Pink Pineapple ya jadi kalian udah tau bakalan bagus banget lah intinya ya next lagi di list kelima ada anime dengan judul Fushigi no Kuni no Sukubus atau Sukubus in Wonderland coy lagi-lagi anime yang memiliki tema shotkui shotkui gitu atau MC nya itu berbentuk sota yang kalian tau lah ini tuh pasti bakalan ku masukin di video third the best atau di list kali ini ya kalau emang ceritanya anime 1 ini itu akan menceritakan tentang sebuah MC sota yang dimana dia tuh ngejar kelinci coy nah ketika dia mendekati sumurnya kelinci yang dia kejar tadi nendang dia dari belakang coy sungguh realistis dari situ pun MC nya terjatuh ke bawah dan dia tiba-tiba masuk ke dunia yang memiliki Sukubus di dalamnya ya kalian pasti udah tau lah bakalan ngarah kemana cerita anime 1 ini jadi ya by the way anime 1 ini itu rilis pada tanggal 26 Mei kemarin dan rilis 2 episode langsung di hari yang sama dan diproduksi oleh studio Majin coy ya kan kalau emang terinspirasi dari anime 1 ini kalian bisa lah cari sumur terdekat dan langsung aja lompat ke bawahnya coy cuman kalau emang berakhir di dunia setan atau dunia lain ya kalian jangan salahin gue ya yang lanjut lagi di anime selanjutnya ada anime Josila ya jadi anime 1 ini itu sebenernya bukan rilis pada tahun 2023 melainkan udah rilis tahun 2019 cuman dilanjutkan lagi pada tahun 2023 gitu coy cuman yaudahlah ya kumasukin aja di list kali ini karena ya kalian tau lah nungguin anime hal lanjut episode itu sama kayak nungguin anime biasa lanjut season lama banget anjir bertahun-tahun yang dimana seperti yang kubilang anime 1 ini itu lanjut dari episode 3 ke episode 6 coy jadi episode 1 sama 2 nya itu udah rilis pada tahun 2019 kalau gak salah dan episode 3 sampai episode 6 nya itu baru rilis tahun 2023 ini ya untuk cerita atau untuk karakternya itu semua masih sama coy yang dimana disini tuh lebih dieksplorisasi aja sih karena emang setiap karakternya dibuat episode-episodenya sendiri buat dulu adalah salah satu orang yang nonton Josie Luck dari tahun 2019 atau dari awal rilisnya gitu yang dimana di episode 1 sama 2 nya itu udah diliatin karakter-karakternya yang banyak banget coy dan dari situ gak dilanjutin sama produser lamanya jadi gue kayak ha? 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 mati penasaran anjing tapi ya gak apa-apa sih karena udah dilanjutin dan udah dibuatin semua karakternya udah paket komplit lengkap mantap gitu coy ya gitu aja mungkin penjelasan anime 1 ini kita langsung lanjut lagi aja ke list ke 7 di anime ke 7 ada anime dengan judul sube elf tanbowki anime 1 ini itu akan menceritakan tentang sebuah penjelajah handal gitu kan yang dimana dia percaya kalau emang elf itu ada di dunia nyata nah ketika semangat-semangatnya dia tuh gak sadar kalau emang dia berada di ujung tebing seperti cerita anime-anime pada umumnya disitu dia pun terjatuh dari terbing itu dan dia terbangun melihat sebuah elf yang dia cari-cari ya kata gue udah mokat dia tuh mah cuman dia bangun-bangun di surga aja dan bisa ngeliat mimpinya jadi nyata dikabulin gitu jadi ya dari situ dia pun melakukan perjalanannya dengan 3 karakter heroine yang dimana ada emak, kakak, dan adiknya pokoknya paket lengkap, komplit, dan mantap lagi coy oke jadi anime satu ini itu rilis pada tanggal 7 bulan Juli kemarin dan rilis 2 episode dengan status yang udah finish jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung lanjut lagi ke list selanjutnya ya next di list ke delapan atau di anime ke delapan itu ada anime dengan judul konokoi nikizuite the animation ya jadi anime satu ini itu akan menceritakan tentang 2 pekerja kantoran yang dimana ada sedikit bumbu-bumbu NTR-nya sih cuman gak NTR yang berat-berat banget coy jadi ya intinya pacarnya itu diputusin pas dia lagi kerja dan ada bawahan atau temen kerjanya yang ngedenger semua itu dan setelah itu karena emang dia sangat baik dia pun nge-backup supaya gak sedih gitu-gitu ya kalian tau lah jadi ya kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini itu memiliki satu episode dengan status yang masih unknown diproduksi oleh studio Pink Pineapple jadi kalian tau bakalan sebagus gimana gitu oke gitu aja kita langsung masuk ke ya lanjut lagi ke anime selanjutnya di list ke sembilan ada anime dengan judul suma nakata jadi ya anime satu ini itu adalah anime NTR terparah yang ada di tahun ini yang dimana ceritanya tuh bener-bener parah banget coy tapi bagus gitu bagi kalian yang suka tema-tema begini ya kalau emang ceritanya sendiri sih ini tuh akan menceritakan tentang sebuah host wife bernama Yumiko yang suaminya itu lagi pergi ke bisnis trip coy oke jadi ku stop disitu aja ceritanya gua gak bisa jelasin lagi lanjutan atau fullnya gimana karena youtube belakangan ini lagi strict banget coy jadi kalian memang pengen nonton anime fullnya seperti yang udah kubilang di awal tadi langsung aja mampir ke website gua nekuro.com oh ya by the way anime satu ini itu memiliki dua episode dengan status yang udah finish dan diproduksi oleh Loonpicture dan studio t-rex jadi ya kalian tau lah grafiknya bukan main-main gitu aja mungkin kita langsung lanjut lagi aja ke list selanjutnya atau list yang gak terasa udah terakhir oke di list terakhir ada anime dengan judul dokyo suru neneki jadi ya anime satu ini itu rilis pada tanggal 10 bulan november tahun 2023 dan rilis satu episode doang dengan status yang masih unknown jadi ya anime satu ini itu rilis pada tanggal 10 bulan november tahun 2023 dengan satu episode yang statusnya masih unknown coy dan ya animenya itu diproduksi oleh king b dan media bank jadi ya kalau emang dari ceritanya sih cukup menarik karena emang di anime satu ini itu akan menceritakan tentang sebuah heroine yang berbentuk slime yang dimana dia itu bisa berubah sesuai fantasi emc nya coy ya cukup aneh sih tapi si emc nya ini sudah tinggal bersama dia selama satu bulanan lebih dan dia bisa berubah jadi semua orang yang dia mau jadi tetangganya kek jadi orang yang dia suka pokoknya semua yang dia maulah ya pokoknya tujuan dari heroine nya ini cuma pengen mabar free fire sama emc nya udah gitu doang yang anjing inti dari cerita anime satu ini dan by the way makin ke ending anime satu ini tuh malah kerasa jadi anime horror coba lihat scene satu ini dah oke jadi gitu aja rekomendasi gue untuk video kali ini semoga kalian suka kalau gak suka yaudah sih gak peduli juga gue jadi ya seperti di awal tadi yang udah gue bilang gue pengen promosiin lagi website gue www.nekuro.com kalian yang suka anime-anime atau mungkin manga-manga game ha gitu semua lengkap kalian bisa cek aja disana coy oke gitu aja mungkin kalian tungguin video-video gue kedepannya kalau emang kalian suka anime ha kalian komen di bawah atau kalau emang kalian suka konten-konten lain dari gue komen juga di bawah intinya ramen coy gitu dulu makasih banyak-banyak yang telah nonton jangan lupa follow instagram gue atfakyon seperti biasa jangan lupa gabung discord bantu ramein seperti biasa juga dan ya gitu aja like, comment, share, dan subscribe sekian dulu video kali ini makasih banyak baik kalian nonton gue on linkun nikah lion on linkah lion pamit mudur diri dan bye-bye Bye Terima kasih.